Sebentar, coba saya akan berusaha untuk bermediasi. Siapa penghuni daripada tempat ini? Saya rasa orang ini adalah orang penekun daripada ilmu Dharma Weji Ugig atau bisa disebut ilmu pengalihakan. Ada sosok yang begitu besar, tepat di depan kita. Saking pikiran. Terima kasih. Saya bersama Jero Dasar Analit, Om Sukiastu. Kali ini kita berada di tabanan, yaitu tempatnya di Jalur Tengkorak. Jadi, ini adalah dulunya, ini adalah akses atau jalur Denpasar Gilimanuk, jalur utama ini dulunya. Tapi sekarang, jalur ini sudah tidak aktif lagi, karena sekarang sudah dibuatkan shortcut di sana, di atas. Jadi, untuk memotong jalan yang lika-liku. Dulu di sini juga sejarahnya, mitosnya, dulu di sini sering terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama truk-truk yang bermuatan berat itu dulu. Jadi, selain medannya yang ekstrim, kita di sini akan menceritakan apakah ada turut campur tangan dari Niskala, atau memang murni dari medannya yang berat. Mungkin nanti kita akan ceritakan, Jero, ya. Sekarang, silakan juga Serah Alip, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah. Silakan. Baik, selamat malam para sahabat, para fans, para penggemar. Saya, begitu pula para penggemar, pengikut dari channel Youtube Majelis Produksian. Pada kesempatan yang baik ini di malam hari, yang kebetulan malam hari ini penuh dengan bintang-bintang yang di langit. Banyak sekali bintang-bintang yang bertebaran, yang mencerminkan bahwa langit, langit terang, sehingga berdapatan dengan langit yang terang ini, saya dan juga ketua suku hadir di Kabupaten Tercita, yaitu Kabupaten Tabanan, tempat kelahiran kami. Jadi, di Tabanan ini sebenarnya ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat mengenai tentang dunia mistis yang ada di Kabupaten Tercita kita. Jadi, jangan salah, ketika ada tempat-tempat mistis itu, jangan kita ibaratnya menyampakannya. Ibaratnya kita, kalau ada tempat-tempat mistis itu, patut kita jaga. Karena apa? Karena skala dan iskala ini memang berdampingan di dunia ini, baik itu dalam manusia dan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat secara kesempatan. Jadi, oleh karena itu, bertempatan juga malam ini hari Kliwon. Hari Kliwon, saya hadir bersama ketua suku dan juga para tim untuk bisa melihat apa yang terjadi, apa yang akan saya rasakan, dan apa, dan siapa penunggu daripada tempat ini. Karena, seperti apa yang disampaikan tadi, artinya banyak terjadi kecelakaan. Banyak terjadi kecelakaan, yang merenggut korban jiwa. Jadi, sebelum ada jembatan ini, jadi ini adalah akses utama yang dipergunakan untuk akses transportasi. Nah, oleh karena itu, sekarang tempat ini menjadi terbengkalai. Bisa kita lihat banyak mesin-mesin di sini, artinya alat-alat perak yang sudah terbengkalai di sini, entah masih dipakai atau tidak, jadi di sini akan saya jelaskan apa sebenarnya, sosok apa yang ada di sini, dan kenapa tempat ini bisa menjadi seangker yang sering dibicarakan oleh masyarakat yang ada di Tabanan. Oleh karena itu, masyarakat Tabanan dimanapun berada, pergunakan channel ini, pergunakan, tonton, dan juga ambil ikmah daripada channel Youtube kita ini. Oleh karena itu, kita harus bangga jadi orang Tabanan, memiliki tempat supranatural yang patut kita jaga, baik itu kebersihan, dan juga tempat-tempat seperti ini saya sudah merasakan hal-hal yang memang saya rasakan di dalam tubuh saya mulai ada getaran-getaran spiritual, jadi saya sudah mulai merasakan vibrasi tempat ini, oleh karena itu, agar tidak terlalu lama, mari kita telusuri apa yang ada di tempat ini. Dan juga sebelum kita mulai menelusuri tempat ini, jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe channel Majestik Produksyen, mohon dukungannya, semoga channel ini bisa berkembang, dan juga membuat video-video lebih semangat lagi untuk berikutnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak, sudah selalu support kami. Oke, diurutah Saralit, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Seperti ini, alat-alat meras yang sudah, ya bisa dikatakan serbong alai, ya. Mungkin ini, saya tidak tahu ini bisa dipergunakan atau tidak, tapi saya lihat dari fisiknya sudah tidak terawat, karena sudah ditumbuhi semak-semak. Sementara yang jururutara analit, merasakan sudah ada getaran, apa namanya, sudah ibaratnya, saya sudah merasakan vibrasi-vibrasi, aura-aura magis, ya. Aura-aura magis, sudah saya rasakan. Sementara, coba, saya akan berusaha untuk bermediasi. Bermediasi, siapa penghuni daripada tempat ini, agar kita juga bisa mengetahui, artinya, penghuni daripada tempat ini, kalau memang bisa, kita diajak mediasi, dan masyarakat, penonton juga bisa melihat, dan bisa mendengarkan, siapa penghuni daripada tempat ini, yang memang terkenal angker di Tabanan. Ini sudah merasakan aura-aura merinding. Beliau merasakan nggak? Merasakan. Nanti kita baru, baru menginyakkan peka-bata lika-pidip di menu. Ini, kalau tidak salah, ini dikatakan setreng, ya? Ini setreng. Jadi, ini setreng. Kalau yang dapat informasi, tempat ini sudah banyak sekali memakan korban jiwa, dan ini adalah setreng. Di sebelahnya ada setreng. setreng kalau bahasa Indonesia-nya kuburan. Kuburan. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti ini, yang berdampingan dengan setreng, jelas, artinya, banyak sekali, roh-roh yang bergentayangan di daerah ini. Tadi saya sedikit mendengar suara-suara, dan sebagainya. Sudah dari tadi, ketika saya sudah datang ke sini, sudah ada suara-suara yang memang menggoda diri kita. Kadang terdengar seperti suara jatuh. Ya, benar-benar. Makanya, itu dah. Ibaratnya, saya sudah mulai agak sedikit merinding, ya? Merinding. Dari tadi merinding, merinding, dan terus merinding. Dan, dari channel sebelumnya, ya? Dari channel sebelumnya, mungkin, rasat kita yang ada di rumah sakit gel-gel itu. Ya. Rumah sakit gel itu, kenapa saya mengajak untuk berhenti. Karena satu, kondisi saya sedang drop. Karena full aktivitas. Karena full aktivitas. Dalam satu hari ini, ketika, saya sendiri muput upekara sampai 4 kali. 4 kali. 4 kali kegiatan. Sangat drop sekali, apalagi kita malam datang ke sana, ya? Oleh karena itu, sekarang, dan juga setelah itu ada acara jam 3. Ada acara jam 3. Saya kejimbaran jam 3. Ada kegiatan lagi. Setelah jam 12 itu selesai. Namun, untuk saat ini, saya sudah fit dan sehat. Terlihat kan dari senyumnya. Sudah fit dan sehat. Sehingga saya bisa menyapa penonton yang saya cintai dan saya kasihi dan saya sayangi. Mantap. Terlihat kan dari senyumnya, ekspresinya. Kalau waktu ini kan layu, lemes. Sekarang beda. Sekarang udah kencang. Kencang sekali, kan? Mantap, mantap. Udah kencang. Yuk, sekarang kita lanjut. Baik, saya akan menggunakan tempat ini menjadi tempat mediasi. Tempat mediasi untuk bisa mengetahui sosok apa sebenarnya yang ada di balik tempat ini yang memang meresahkan warga dan juga sering merenggut korban jiwa. Ya, benar. Saya siapkan dulu begini. Pejatinya. Jadi, bisa kita lihat ya. Kita lihat tempat ini. Ini ada hutan. Sebelahnya jurang. Ini setre atau kuburan di depan saya. Kuburan ada kepuk besar sekali ya. Kepuk agung. Depan saya ini. Kebuk kembar, kalau nggak salah. Jadi, oleh karena itu, ya jelas, tempat ini menjadi tempat yang sakral dan tempat yang, tempat tidak, artinya yang jarang ya, ada manusia untuk datang ke sini. Apalagi sekarang sudah ada jembatan yang begitu padatnya. Singkat memotong. Singkat memotong daripada jalan untuk menuju ke daerah-daerah tertentu. Jadi, efektifitasnya sangat bagus sekali. Tetapi, tempat ini menjadi tempat di mana menjadi sepi. Nah, jelas, sebarang tentu, tempat-tempat sepi seperti ini pasti tidak jauh daripada hal-hal mistis yang terjadi. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk memediasi. Semoga roh yang ada di sini bisa diajak berkompromi, bisa kita ajak bermediasi. siapa bagaimana kronologis cerita daripada tempat ini, kenapa banyak sekali merenggut korban jiwa. Oke, siapkan. Kita di sini saja. Di sini saja. Sambil menunggu juga, saya menginformasikan kepada sahabat media, para masyarakat dimanapun berada, banyak sekali komentar-komentar di YouTube yang ingin nangkil ke tempat saya, yang ingin rauh ke tempat saya. Satu untuk berobat, nunas baos, keberbehan, terjadi masalah, konflik dalam rumah tangga, di keluarga, atau lain sebagainya. Karena ketua suku sering dapat komenan untuk bertanya. Ya, benar. Jadi kalau misalnya di YouTube tidak dibalas komenannya, silahkan bisa DM di IG. Majesty Production. Pasti dibaca dan dibalas. Pasti dibaca dan dibalas. Silahkan nanti DM saja. Karena banyak yang nanya kepada saya, kenapa kok tidak dibalas saya nanya di YouTube. Karena keterbatasan kami, karena kesibukan kami, oleh karena itu, kalau ingin bertanya, silahkan bisa DM di channel Instagram Majesty Production. Bisa tanyakan nomor WA saya. Saya akan berusaha membantu, karena banyak sekali juga ada yang nangkil, orang sakit, ada orang mempinunas, ada orang menas baos, dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya, saya juga tidak ada sempat waktu untuk bermain handphone. Oleh karena itu, saya akan memberikan jadwal mungkin untuk bisa datang ke rumah saya, untuk bisa saya bantu dari segi segala masalah yang terjadi. Kalaupun mau komentar di YouTube, lebih baik komennya di video terbaru. Video terbaru. Kalau yang lama, jadi kadang tidak terbaca. Terbaca, ya. dan tempat waktu ini yang kita kunjungi itu rumah sakit Gil-gil itu sangat luar biasa sekali. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi mendapatkan teror yang terus-menerus bukan menangtang. Ada yang komen, yang komen yang mengatakan menangtang untuk mengganggu. kita bukan mengganggu rumah. Mohon maaf. Kita tidak mengganggu rumah. Kita tidak mengganggu mahluk gaib. Tetapi kita ingin membuktikan bahwa dunia mistis itu ada dan nyata. Bukannya mengganggu. Saya tidak ada menangtang. Saya tidak ada mengganggu rumah siapapun. Tapi saya hadir ke sana dan saya hanya meminta ketika ada roh yang ada di sana tunjukkan diri. Itu saja. Dan memang ditunjukkan dengan adanya sebuah pergerakan-pergerakan supranatural. Itu. Jadi, bijaklah berkomentar. Pikirkanlah berkomentar. Karena dari komentar bisa menimbulkan konflik. Namun dari komentar juga bisa menimbulkan sebuah ikatan persaudaraan. Benar begitu, Ketua Suku? Pas sekali itu. Dan kita sempat punya rencana mau ke sana lagi ya, Juro. Tapi sayangnya ditutup. Sayangnya. Sayangnya sekarang sudah ditutup. Kenapa tepat itu ditutup? Karena mungkin saja tempat itu akan dijual atau bagaimana atau dialih fungsikan jadi tempat itu ditutup. Kita kan tidak enak buat merobos. Tidak enak buat merobos. Karena kita kan satu kita patuh hukum, kita patuh dengan pemerintah, kita patuh dengan aparat yang menjaga. Oleh karena itu kita cari tempat lain untuk bisa ditelusuri lebih lanjut. Benar. Dan ini termasuk mendadak loh ini. Mendadak. Tetapi kalau tempat ini tidak mungkin ditutup. Bagaimana cara tutup jalan itu tidak mungkin. Kita mengetahkan ke sana. Ya. Tidak. Tidak. Terima kasih. Ya nama suah Om grem wasat kesamu sampurna Ya nama suah Om persad Setiti sahri Siwa suci nirmala Ya nama suah Om padmasan Ya nama Om ang karapat Atma sahri Paripurna Sudah ya nama suah Om ang nama Om unamah Om ang nama Om Sudah memsuah Om mati Sudah memsuah Om aywardi Asu Wardi Wardi Perhatian Sukasri Mdar Mesentan Wardi Ncayu Setiti Sabtu Wardaya Ya Wat Meru Setiti Dewa Ya Wat Gang Gem Mah Ketale Candra Marah Kegang Genia Wat Tawa Tawi Jaya Bawet Om Srim Mbawantupun Suka Mbawantuin Nama Om Kesam Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, bukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekalipun, truk sekalipun Bahkan alat berat sekalipun Ketika Ada yang salah Ketika ia murka Ketika dia marah Maka dia tidak akan segan-segan Untuk bisa membuat Atau bisa mengganggu Orang-orang yang melintas Di tempat ini Oleh karena itu Kenapa terjadi? Karena banyak sekali anak-anak yang bergentayangan Yang berkeliaran di daerah sini Oleh karena itulah Ketika ada pengemudi Atau orang yang melintasi tempat ini Yang tidak berserena Atau ngebel Tidak mengklakson Tidak menghidupkan serenanya Maka Penghuni Yang menunggu tempat ini Tidak akan segan-segan Untuk mengganggu Orang-orang yang Hadir Atau melewati Atau melintasi tempat ini Itu sedikit yang Dapat saya gambarkan Beli mau melihat? Beli mau melihat sosoknya? Bisa Tidak ada Tidak mungkin dunia ini Tapi Beli bisa melihat? Tapi jurnal-jurnal ini Kok Mendadak gitu Bila gitu Saya tidak ada persiapan Ini Butuh Perus ada persiapan? Sebenarnya Supaya saya Saya mendengar suara Iya benar Saya mendengar suara Suara orang berjalan Jadi Ada sosok yang begitu besar Tepat di depan kita Depan kita Oleh karena itu Kalau ketua suku Merasa takut Bilang Saya akan tutup Dengan segera Artinya bisa dikembalikan lagi? Bisa dikembalikan lagi Saya akan Transport energi saya Supaya Saya tidak mereka-reka Supaya tidak Di media Wah Dasar nalik Muluk-muluk Dan tidak seperti itu Oleh karena itu Siapapun Penghuni tempat ini Atau orang Atau makhluk Siapapun itu Yang saya lihat Di depan mata saya Yang sangat besar sekali Saya coba Akan buka Mata batin Dari ketua suku Untuk bisa Melihat Sosok yang ada Di depan saya Siap Tapi sebelumnya Siap Saya mau tanya-tanya dulu Sebelum saya bilang Siap dulu Apa Tidak ada sesuatu yang terjadi Nanti dengan saya Tidak ada Intinya Kalau merasa takut Langsung Bilang dengan saya Dan saya akan tutup Gitu Aman berarti ini Aman Astungkara aman Ah itu dah Astungkara aman Harus siap Harus siap dong Saya merinding Harus siap dong Demi penonton Harus siap Walaupun tidak ada persiapan Kita harus siap Iya deh Pertama kali saya Coba demi penonton Saya ingin penuh Konsentrasi Sebentar Sudah siap Atau siapapun Bisa saya buka Tetapi Antara orang itu Sanggup atau tidak Kembali kepada diri masing-masing Karena Kalau kita ingin melihat Dunia mistis Tidak seperti dunia kita Jauh dari realita dunia kita Memang ada keramanya Memang ada Pasar dan lain sebagainya Tapi Rupa-rupa dari makhluk itu Tidak sama dengan kita Ada yang sama Dan ada yang tidak sama Oleh karena itu Harus bersiap Untuk melihat makhluk yang Saat besar ini Susah sebenarnya saya jawab Tapi baiklah Demi penonton Saya akan coba Penting juga sudah seran alir Sudah bilang aman Dan bisa dikembalikan Itu intinya Terus ya gimana Konsentrasi Musatkan pikiran Musatkan pikiran Musatkan pikiran Berlahan dibuka Hati-hati 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 Berlahan dibuka Hati-hati Berlahan dibuka Berlahan dibuka Berlahan Lihat Berlahan ya Berlahan ya Berlahan ya Udah nih bro Coba hati-hati sekarang buka Hati-hati buka Udah nih Iya coba buka hati-hati Hati-hati buka Hati-hati Udah Udah Tuh Tolong ambilkan air Ambilkan air Harap dulu Harap bacanya Gimana Besok-besok jangan lagi Saya disuruh kayak gini Biar penonton bisa tahu Biar penonton bisa membuktikan Beginilah orang-orang yang tidak pernah melihat dunia mistis Penonton gak tahu Saya yang tahu nih Oleh karena itu Makanya jangan pernah main-main Jangan pernah meremehkan orang yang bisa melihat dunia mistis Karena dunia mistis tidak sesuai Dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Baik Besok semua Sang penunggu Seni sampun Pidak rawu Keren yang dimangkin Seni makin Kirang langkung Lugerayang Titang usur Senampura Titang sidang Rauh Bila tangkil Boye je titang Jigi pacang Nangtang Resijiru Nangtang Adnyanan Paduka Batara Dewaning titang Saking manahlah Secaria Suci nirmala Sisi dia Tiang Rauh Tangkil Ledang Seni makin Ring dije Patut Ida Batara Meneng Ida Batara Megenah Durusang Ida Muali Om Sarwul Somiyu Namasua Om Jirgeyurastu Darastu Namasua Baik Tenangkan Pengalaman baru Gunakan sebagai pengalaman baru Berarti Pengalaman baru Apa kayak gini Pengalaman Ketua suku Sudah pernah Melihat Dunia Besok Kalau saya tanya Melamar kerja Pengalaman Kamu apa Saya melihat Alam gaipan Masa pengalaman Kayak gini Iya Pergunakan ini Sebagai pelajaran Bahwasannya Berarti kita Sendiri Sudah tidak Gini lagi Berarti sudah tidak Masa ada Masa sekan Saja Sekarang Sudah terbukti Iya Tapi Gimana ya Ini masih Masih berbuah Masih Tadi itu Pas saya buka mata Saya perawalnya Saya takut Buka mata Terus Terus Sudah Paksa Buka pelan-pelan Pas saya buka Itu Gimana ya Apa yang dilihat Ini kan di depan Pas pohon Dia itu Kayak Pas saya buka Dia sengaja Nagetin Sosoknya hitam Gede Wajahnya Wajahnya Gede Matanya Agak Gimana Melotot Melotot Rambut panjang Kayak Apa Nempel Gempel Maaf Datanya Ini Menjulai Ngelenteng Menjulai Ngelenteng Turun Pas saya buka mata Dia Kayak Gimana itu namanya Kayak Mengagetkan Kayak Mengagetkan Makanya saya otomatis Baru saya buka mata Langsung itu Saya langsung Kaget Baik Jujur Sudah Tidak kuat Cuma segitu Jadikan ini Sebagai pengalaman Oleh karena itu Inilah Antara Percaya Dan tidak Percaya Bukan saya Sakti Bukan saya Hebat Tapi belialah Yang hebat Karena saya Hanya sebatas Sebagai perantara Oleh karena itu Ayo Kita sama Kita jaga Karena itu Ada identitas Budaya Agama kita Tradisi Umat hidu di Bali Yang harus percaya Dengan dunia gaib Karena kita selalu Bergampingan Dengan dunia-dunia Seperti itu Baik Karena sudah Beliau sudah kembali lagi Sudah Yang persilakan kembali Coba kita akan Dusuri Apa yang Ada Di tempat ini lagi Tapi kan Setelah ini Aman ya Saksudnya untuk saya Aman Astagare Alhamdulillah Puji Tuhan Aman Kayaknya ini Balas dendam Waktu ini Saya suruh Tub lilin Balas dendam Kalau saya Apikir Intinya Intinya Beli sudah Sudah ya Satu sama Karena saya Gak mau Satu kosong Beda Pembalasan dendam Oke Ayo Kita lanjut Masih gak deg-degan Sebenarnya Biar gak deg-degan Cip lilin Nah Jangan sampai 21 Jangan sampai 21 Tempat ini Sangat mereng sekali Ada tempat Jangan, jangan, rapi Jangan, rapi Jangan, belakang, belakang Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan Sampai jumpa